Hey guys, kedatang lagi sebuah paket dari Banggood yaitu Lenovo S2 Smartwatch Mungkin kalau dibilang ini smartwatch Lenovo kedua yang pernah saya unboxing dan review Untuk kemasannya cukup kecil, modelnya panjang Harganya sendiri dari Banggood itu sekitar 25,42 dolar atau kalau dirupiahin sekitar 350 ribuan Untuk di bagian belakang kemasan, dia ada fitur-fiturnya Di dalam kemasan pasti ada smartwatchnya, nanti kita lihat guys Bagian dalamnya ini ada kabel charger, magnet, modelnya 2 pin Lalu ada strap tambahan bonusnya nih guys Dia strap tambahnya model silikon ya Ukuran strapnya ini 20mm guys Bisa diganti-ganti dengan model lainnya Dan yang strap utamanya ini saya dikasih yang model nylon gini ya Lalu disini juga ada user manual Dia menggunakan aplikasinya Smartwatch S2 atau C2 Lalu disini ada seperti kertas kecil Ini warranty cardnya cuma internasional nih guys Menurut saya smartwatch ini terlihat cukup simple ya Dan rasanya cukup ringan guys Beratnya sendiri sekitar hampir 40 gram Untuk tipe Lenovo Smartwatch S2 ini ada 2 pilihan warna guys Untuk case materialnya ini dia dari alloy ya guys Cuma diwarnain seperti gold gini rose gold ya Kemudian di bagian belakang dia materialnya dari plastik Ada logo Lenovo, pin charger magnet, dan heart rate sensor Dia menggunakan baut ya Kelihatan banget bautnya Lalu di pinggirnya sini ada tombol Cukup clicky menurut saya Bagus Untuk strapnya ini menurut saya Saya sih kurang suka ya dengan strap nylon seperti ini ya Ukuran displaynya ini sekitar 1,4 inch Kalau dilihat begini cukup kecil Dan ada kelihatan bezelnya ya guys Dia sudah IPS screen dengan resolusinya 240x240 pixel Untuk baterainya sendiri kapasitasnya ini 180mAh Tertulisnya bertahan bisa 7-25 hari baterai life Sedangkan waterproofnya dia 380m Tidak untuk berenang ya Oke kita lihat untuk fitur-fiturnya Kita swipe ke bawah ini ada mode toggle ya Dan kita klik Disini ada untuk olahraga, sport Dia tersedia 9 pilihan fitur olahraga Kemudian ada fine device atau fine phone Lalu di sebelahnya ini ada watch face Dan watch face nya ini cukup dikit Jadi nanti kita lihat di aplikasinya Disini sih tersedianya hanya ada 3 pilihan aja Digital 2 dan analog nya 1 Lalu kita lihat masuk ke setting nya Disini ada setting brightness Untuk bright screen time nya ini Screen time off nya ini bisa sampai 15 detik Lalu ada stopwatch Kalau di slide ke atas untuk menampilkan notifikasi masuk Kemudian kita slide ke kiri ini ada Seperti data pedometer langkah kaki ya Ada heart rate Ini adalah sleep data Kalau dipakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm sih cukup pas nih guys Tidak kebesaran di bagian strap dan case nya Untuk rise to wake up nya juga cukup baik Kalau saya ukur case lebarnya ini 37 mm dia lebih ya Tingginya 49 mm lebih Dan ketebalan nya sekitar 11 mm lebih Ya menurut saya sih cukup cocok untuk kamu yang berlanggan kecil seperti saya Sekitar 16 cm gitu ya Oke sekarang kita download aplikasinya di playstore Ini berbeda dengan di iOS ya Kalau di playstore itu nama aplikasinya adalah smartwatch S2 garis miring C2 Kalau di iOS itu namanya adalah Lenovo smartwatch Terima kasih telah menonton! Oke guys terima kasih banyak buat yang sudah menonton Juga terima kasih banyak untuk Banggood yang telah mengirimkan smartwatch mungil ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng Nantikan video-video terbaru smartwatch dari saya Saya Brady and see you next video